selamat datang di konten ngopi dibar di Aris Tianto channel lagi-lagi bersama saya Aris Tianto dan wiswe gak ngeupload video mana di channel iki sing konten ngopi dibar soale sempet terhambat oleh banyak peraturan pemerintah BPKM BPKM yang diperpanjang 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 tiap minggunya tapi kali ini menyempatkan bersama kembali lagi seperti episode pertama Bapak Kukuh Adianto Pak Guru selamat malam guys tapi tenang kondisi aman sehat semuanya Pak Kukuh sehat sudah vaksin dua kali saya sudah vaksin sekali kondisi juga sehat kemarin habisan tigen negatif dan gak ketemu sopo-sopo hanya ketemu Pak Kukuh malam ini aku ketemu maskeran terus kak maskeran baru oke eh ngomong-ngomong ngomong ngopi ya eh aku mengenal Kuku ini kan lumayan wiswe sudah lumayan lama 8 tahun ya ya sekitar ya 8 tahunan 8-9 tahun mungkin ya sekitar eh itu dan aku aku ambik kuku ini tergabung 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 karena karena memang dari dulu adalah senangannya nongkrong senangannya eh Boso Jawa Jermani Boso Jermani ngemper nah soalnya disi bener-bener ngemper asli ngemper soalnya disi lungguni ikut dengan trotoar ngopi di trotoar itu sekitar ya mungkin 8 tahunan lalu ya 8-8 7 tahun yang lalulah mulai akrab nangdi nangdi ngopi bahkan iku berawal dari aku ampe kuku tok ngopi ku sebelum akhirnya ada geng kopi rame-rame bersama Mas Ari masoka ada Radit ampe ada Radit juga dan temen-temen yang lain banyak lah ngomong-ngomong masalah kopi dan geng kopi leasing episode pertama dengan Pak Kuku aku membahas bagaimana dia menjadi seorang guru kali aku pengen bahas masalah Pak Kuku ini adalah orang yang suka mengkonsumsi kopi sing menurutku lumayan ekstrim sih lumayan ekstrim paling banyak satu hari iso ngetek no pirang gelas kopi untuk kopi 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 hitam kopi hitam sendiri kopi hitam ini ya kopi hitam sing ini kopi tobruk lah bahasa gaunya kopi tobruk itu untuk gelas agak besar dekit lah mungkin sehari itu bisa lima lima gelas lima gelas padahal yang disarankan oleh Oppo ya kutu ahli sih pokoknya orang-orang yang sudah riset masalah konsumsi kopi tentang kesehatan nggak salah itu empat gelas kopi ya maksimal maksimal 14 kopi sehari kuku ini iso kopi tembisa lima gelas sehari sampai makan aku mau sempet takok jari nih tahu ngombek kopi susu itu 8 gelas dalam satu hari sangat menurutku gendeng sih soalnya aku sendiri sehingga aku dodolan kopi aku paling maksimal ngopiku dalam sehari ku paling pol tiga gelas lah ku paling poli kuewis menurutku aku is over wisan dua kadang rotok ngeluh wisan dasku like kakean jadi ngombek kopiku efek-efek sampingnya kak ngombek kopi ngeluh kakean ngombek kopi ya ngeluh dulu agak ngapiin eh berawal dari apa sih awakmu iso seneng kopi sampai konsumsi kopi sebanyak iku berawal dari riset dulu kan masih banyak tentang postingan-postingan tentang kesehatan yang mengatakan bahwa kopi itu adalah minuman yang bisa menyebabkan efek detak jantung itu semakin kencang dalam tanah itu adalah doping sedangkan aku adalah anak olahraga ya aku butuh hal itu untuk memacu tenaga dalam tubuh ya 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 Nah dari situ aku suka minum kopi Hai lama kelamaan aku melihat Hai kopi apa bedanya kopi di di pinggir jalan dengan kopi-kopi di mall-mall ya kan aku pikir intinya tetap kopi disitu menyimpulkan bahwa kopi itu minuman sejuta rakyat guys ya kan dimanapun kamu berada pasti ada namanya kopi entah kamu ngember di pinggir jalan bahkan kamu ke mall-mall ada namanya kopi aku bisa menyimpulkan bahwa kopi itu itu adalah minuman sejuta umat sejuta rakyat Nah aku mulai mencoba di suatu tempat suatu tempat suatu tempat dan disitulah dinik di awal itulah aku menemukan teman Oh jadi kopi adalah awalnya yoke sekedar nyoba-nyoba kopi karena sebagai doping setelah itu ternyata dengan mengopi dengan minum kopi tiba-no kamu nemu relasi ya dapat mengu koneksi koneksi betul aku suka kopi koneksi dengan siapapun ya kamu ngopi dimanapun ketemu orang monggo kopi mas nah bahkan bahkan akhirnya kenal ambik juragan-juragan aku dewe kan soalnya sebenarnya aku kan enggak Patio seneng kopi dulunya aku enggak 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 begitu seneng kopi bahkan pas eh si aku zaman nongkrong ngambek kuku ngemper iku aku enggak terlalu sering pesan kopi kayak semuanya STMJ ya pasti aku pesan STMJ nih kayak susu kan jarang sekali pesan kopi pesan kopiku adalah terjadi ketika tanggal tua sekali kopi paling murah di jaman itu di jaman itu di jaman itu kopi paling murah kopi di warung itu loh ya maksudnya kan sering kita nongkrong di STMJ kopi itu paling murah seperti saat ini sudah diteluk di indindi ya kopi lumayan larang ya saya ini sudah ingin murah ya tengok hari ini kopi murah hahaha promosi kopiku kopi eh ngomong-ngomong masalah iku mau doping aku pun juga sempet eh ya Kak riset sih ya cari tahu aja cari tahu karena aku dewe kan setahun kebelakang seneng sepedaan dan memang ya iku bener jari kuku aku mau kopi adalah doping dan di di yang aku baca yang aku cari tahu iku eh membuat pembakaran iku lebih bagus jadi ketika kita olahraga iku kan bakar lemak terus bakar kalori iku pembakarannya akan lebih maksimal dan itu sangat nyata terjadi aku ngelakoni iku sebelum sepedaan aku minum kopi dari ya memang lek mungkin awak muka beseng delok nggak terlalu signifikan sih tapi aku bagi aku ngerasa no tahun lalu berat badan 85-87 berat badanku saat ini paling maksimal sempomo aku gak sepeda ngunuh balik eh mentokin di 80 terus aku sepeda mani mudun bahkan kemarin nih aku sempet sepeda iku sampai mudun sekitar berat badanku di 74 75 terus gara-gara wingi rota-hutan rota-hutan mani malah sepeda anmu ndak manis saya paling ngelak timbang 80 lah dan bener sih kopi itu selain iku mau jadi doping juga jadi booster bener ya betul jadi booster iku maksudnya booster bukan bukan buat olahraga loh ya buat kita beraktifitas moodnya itu akhirnya jadi moodnya lebih baik sih menurutku dari pengalamanku sempomo aku kemari kejadian eh orang apa sih menjengkelkan ini ya bunyi kerjaan bu di indi lah kan di embong ketemu wong mewangkel lopo keselip wong-wong enggak namangkel muling ngombe kopiku langsung rotak tenang hati rotak tenang enak ini lewakmu selain selain karena doping dan relasi sing mau mbak omongnya apa efek samping kopi sing menurutmu positif gaya wakmu Hai sebelum kalau untuk aku sendiri ya tadi tuh sebagai doping Kenapa karena ya kopi kan mengandung kafein kafein sendiri menyebabkan detak kinerja jantung sebagai lebih cepat yang artinya kalau detak jantung itu cepat berarti cepat pula jantung memompat darah dan darah itu akan membawa energi membawa energi ke seluruh tubuh jadi saat kita berlora raga tubuh itu enggak gampang capek ya efek positifnya ada bagi aku sih itu tidak ada yang lain sih ya maksudnya selain selain dari doping dan akhirnya nemu relasi mau hal apa sih ngakirin awakmu itu tetap mengkonsumsi kopi bahkan rutin aku pun aku pun sebagai wong sing total kopi itu enggak enggak selalu setiap hari minum kopi sih ya mungkin sehari maik satu gelas lah enggak enggak sing sesering se-intens awakmu mungkin efek-efek lain like sumpama awakmu kak ngopi tadi opong mungkin ada nggak kalau efek lain yang positif mungkin tadi tadi yang seperti dikatakan oleh Bang Aris ini yaitu anti-adem wuuh lez maringan maring ngopi pikiran tenang hati adem sehingga untuk kita buat beraktifitas lebih enak lega ngopi kayak ada yang kurang deh Hai berarti Apakah benar leono statement bahwa kopi itu membuat ketagihan menurutmu bener nggak kopi membuat ketagihan Hai soalnya kan awak mau ngomong leka ngopi tadi kayak opo berarti opo bener lep ngopi itu membuat ketagihan bisa dikatakan begitu karena Hai isi dari kopi itu tidak hanya kafein ada nampaknya nikotin koreksi ya kati kalau salah aku pernah baca aku aku ya Kak Pati yang ngerti sih ngulik onok sing ada yang salah tolong di koreksi aku pernah baca artikel di suatu website entah itu waks entah itu apa cuma kalau menurutku itu benar yaitu ada sedikit nikotin nah nikotin inilah yang menyebabkan kita menjadi ketagihan terbukti mana terbukti dirokok nah apa yang menyebabkan orang kok pengen ngerokok karena adanya nikotin nikotin itu yang menyebabkan adiktif ya adiktif zat adiktif ada nikotin juga dibutuhkan oleh tubuh jadi untuk statement copy menggara ketagihan mungkin menurut pengalamanku Iya karena aku baca Oh nyata kopi juga mengandung sedikit nikotin dan nikotin itulah yang menyebabkan ketagihan soalnya aku Dewi masih aku tetap kopi itu mau gak terlalu sing kudung ngopi tiap hari tapi seenggaknya kadang aku ngerasa karena kebutuhanku kayaknya aku akan beraktifitas rotok abad ini hari ini terus aktivitasku kayaknya aku butuh booster baru aku pasti ngopi sebelumnya ya 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 memang apa ya kopi pun juga sudah menjadi budaya apa mana di jaman saat ini jaman milenial ya milenial ya are like gak ngopi cari gak gaul walaupun ngopi ini kopi susu ya tetap kudung ngopi jari ini ngono sih seruput sih seruput sih jangan lupa ngopi di kopiku kopi ban tadi apa ya eh eh kopi adalah tren tren eh akhirnya jadi gaya hidup budaya dan gaya hidup are jaman saya ini terbukti dari merebaknya kedai kopi sing eh sangat saumbruk ini malang ini kedai kopi searah-arah terk eh lewakmu ngerti daerah kok kok jenengnya kok lali kok lali saat mobil itu SM itu SM itu sih ngerti ya 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 sem Sido? 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 Sudimoro? Sido? Bapak ini tak leboknya Sido? Sudimoro? Sudimoro itu mungkin awakmu lewatkunu sekitar tahun 2015-2016 itu saya sawah terus ada kuburan ada nganfucal ada nganfucal juga gara-gara? ada nganfucal tapi oh 2015 ya 2016 itu ada nganfucal itu ada setelah itu sekitar tahun 2017 lah awal aku mulai kopi itu juga itu mulai ada kedai-kedai kopi itu ada dansa ini awakmu lewat Sudimoro saya ada nganfucal itu ada nganfucal tidak ada kopi pasti ada kopi itu terus jadi tren bahkan sampai PPKM saya ini korban paling terdampak itu ya daerah Sudimoro itu karena ini perputaran bisnis kopi itu sangat gede menurutku mungkin ini analisaku ya karena kalau awakmu ngerti Sudimoro dari buka pagi yuk isu itu bisa dibuka sampai tengah malam ketika kondisi belum Covid ya belum ada Covid belum ada pandemi itu gendeng sih itu kewabak gak tahu kosong ini loh parkirannya gak tahu kosong full fullnya itu di setiap kedai jadi itu modelnya kayak ruko jajar-jajar kuduk ruko kedai jajar-jajar dan itu kebek kabel yang kosong aku ya heran sampai sampai semenggeliat itu kopi di Malang secara bisnis sangat sangat menjanjikan makanya aku pun mencoba turun di dunia kopi ini tapi sektor paling terdampak ya dalam dalam pandemi ini ya termasuk UMKM kopi-kopian ini sudah mau rosa ini ya kosong pasti sepi sepi gak karuan wongkapanannya sampai sempat ada itu gak salah videonya viral di Instagram bisa apa blangwir nyemproti nyemproti warung kopi ini gara-gara rame pengunjung padahal dibatasi supaya tidak rame 25% pengunjung apa ya apa nah kalau kamu secara bisnis kamu memiliki beberapa teman yang kedai kopi kamu ya apa sih perkembangan ini kopi mulai mereka koncok-koncokmu ini buka saat rumu ini buka sampai kondisi terkini hari ini ya Allah kok aku cerita terakhir kondisiku sekarang saya tolong ceritanya aku kan begitu rosa ya Allah di awalnya dari tren dulu tren ngopi gak ngopi gak seru sebenarnya itu aku sih bukan gak ngopi gak seru lebih tepatnya gak ngumpul gak seru tapi penghubungnya adalah kopi kumpul sekarang kita cari aja minuman apa yang paling murah minuman apa yang paling murah yang bisa dijangkau yang bisa dijangkau oleh semua orang semua orang semua waktu gak terbatas waktu dimanapun ada ya pastilah kopi akhirnya tren gak ngopi gak seru akhirnya banyaklah pedagang-pedagang atau bisa kalian pembisnis yang membuka warung kopi embel-embelnya memang warung kopi tapi banyak variasi banyak-banyak menu macem-macem cuma yono kopi ini juga dan men menurutku sekarang bukan dari jenis kopinya kita tidak menawarkan kopi dari bisnis itu tapi kita menawarkan tempat apakah tempat itu instagramable apa tidak nah ya kan karena yang dikejar sama kalian-kalian yang menonton ini termasuk anda sagitanovs di bali pasti kamu nonton ini kan golek kafe kaya butuh-butuh do ampe nggudoi mbak-mbak baristai kan nah kayaknya banyak sekarang temen-temenku yang membuka kafe yang instagramable dengan bergedok kopi awalnya memang menjanjikan aku melihat temen-temen temen-temen wih luar biasa ya memang awalnya memang berat karena buat kafein sagamable enggak murah betul kan betul betul sekali makanya tempat saya sepi tidak instagram enak terus tapi kalau dilihat trafficnya aku sempat ke beberapa tempat yang temenku buka aku sempat satu minggu full ke tempat itu mulai dari aku pulang kerja sampai tutup selama satu minggu selama satu minggu dan itu temenku beberapa kali buka dimana 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 tidak hanya satu temen banyak temen dan melihat wih orang masuk 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 keluar masuk keluar masuk beli dan sempat bertanya sih berapa sih pendapatan pendapatan yang butuhnya paling tidak puluhan dalam dalam satu bulan satu bulan satu bulan puluhan wih menjanjikan ya tapi semenjak pandemi ini nah tertipu tertipu oleh janji-janji itu tertipu banyak temen-temen yang mengaluh aku gak jipu kawai terus ya apa caranya supaya bisa menarik pelanggan meskipun itu tidak den-in ya kita buat perumuh-perumuh banting harga banting harga terus di apa namanya apa online apa take away apa apa include bundling bundling-bundlingan dibanding-bandingan segitunya ya tuku kopi gratis kentang tuku kentang gratis mbok-mbok eh jadi ya memang di PPKM ini ya merosot ya pasti pasti merosot anjlok sekali karena ya buka cafe itu pasti tujuannya adalah mengumpulkan masa ya ya mengumpulkan masa mengumpulkan masa dibatasi bagaimana mereka jadi masa gini masa gini iya kan iya sih dan itu pun yang tak alami dari aku membuka like kede kedeni dewi aku kan baru buka persis sebelum pandemi eh sekitar ya januari mungkin ya 2020 kemarin baru buka jadi selama dari 2017 2017 sampai 2020 awal itu apa 2019 akhir kan aku tetelan copy online online aku lewat lewat gojek lewat grab dan lewat Instagram aja tak jual aku tadi membuka open preorder terus besoknya tak kirim gitu dan waktu itu menurutku memang lumayan menjanjikan karena eh 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 siapa sih gak kenal copy iya banyak orang yang seneng copy dan permintaan itu tinggi bahkan aku berani sampai mbelani ya ini alat-alat ini tak tuku dengan jari lelah aku sendiri lagi sekarang copy bisa di ini apa di buat dengan variasi-variasi iya dengan dengan banyak dengan banyak cara cara dengan metode-metode yang bisa digunakan seperti copy bahkan aku tidak bisa itu seperti awak mengikuti kopi-kopi baru saja aku alatku pertama seperti copy ini aduh itu 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 nah oke orang tua aja sampai lu kerja iya penghormatan ini ini adalah alat-alat pertama aku aku gak copy 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 ini alat pertama aku alat sederhana ini aku sekitar 200 ribu paling dengan alat ini terus ambil tutorial youtube dan ambil ketakok beberapa konca yang mister jendik copy aku mulai gak copy dan lumayan responnya positif itu berawal dari 2017 sampai ya 2019 aku mulai upgrade pelan-pelan dengan aku grinder grinder 1 terus kebutuhannya nambah karena aku pakai rogpreso digai espresso aku harus pakai sing halus daripada settingan ini gak nganti aku untuk yang lebih halus terus dan modali yang dihitung-hitung itu gak didi yang dihitung-hitung lumayan akhirnya aku pakai mejo ini terus di sini ada sealer ada kompor dan lain-lain ada V60 dan lain-lain terus ada pakai jenggai cappuccino semarangkalit dan aku belajar dan itu modali gak sedikit dan waktu itu sebelum pandemi itu sangat menjanjikan dan hitungannya ya wis BEP lah wis balik KB wis balik modal waktu itu dan aku berharap sih kan bisa usaha aku copy ini memang akan tak jadikan pegangan kedepannya supaya aku bisa lebih fokus mana ngedekno iki ternyata di 2020 bulan Maret Tuhan berkata lain berkata lain mungkin suatu saat bisa jadi ini akan copy ini akan tetap menjadi usaha yang akan besar nantinya tapi jalannya mungkin yang berbeda caranya yang berbeda dikit dalamnya dengan kondisi pandemi yang jujur aja aku rotok gak siap bahkan sampai hari ini detik ini aku terpaksa untuk tutup di si gara-gara PPKM juga aku gak wani buka karena sebenarnya kalau buka pun boleh asal aku tetap progress terus take away gak dine in lewat online bisa sebenarnya cuma tak hitung-hitung kok ambil operasional kok gak nutut sementing aku tutup dulu sementara dan aku fokus mengerjakan yang lainnya ya ya apa memang kondisi ini kopi sekarang ya kayak gini tidak bisa dipaksakan untuk untuk apa ya sebanter di si karena kondisinya memang tidak tidak memungkinkan dan aku berharap si konco-konco kopi sing tetelan kopi di luar sana ojok patah semangat ya mungkin saat ini ceklanmu di kopi dok ya ayo saya usaha supaya ini tetap bertahan soalnya ini gak ngunuh ya pasti kukut dan mati kabeng dulu ya kayak aku ini ya berusaha fokus sampai hal lain yang bisa ada hasilnya sementara ya dan aku yakin kopi ini umurnya gak pendek kayaknya sampai tuwek pun kini pasti tetap ngopi dan kopi pasti tetap dibutuhkan tuh seperti itu seik ngopi seik ngopi seik oke mungkin episode hari ini cukup sekian semoga semuanya kembali pulih dan kb sototolan kopi manis sototolan kopi kepingin kopi tipis-tipis telepon aku atau waw aku hehehe sampai ketemu di episode ngopi di bar selanjutnya dengan tamu yang lain suun salam kopi salam kopi terutama salam kopi si td sa semacam terutama td si bay ber terutama